sekarang kita akan memberikan tutorial bagaimana membuat markers yaitu point of interest terus routes, penyimpangan dari perjalanan kendaraan, terus zones, ini adalah geofence geofence itu untuk mengetahui apakah mobil tersebut telah sampai pada tujuan pada jam berapa terus keluar pada jam berapa kita contohkan saat ini ya ingin membuat markers, klik add markers kita contohkan saja misalnya terus pilih gambar yang ingin kita taruh pada marker tersebut misalnya gambar ini ya lalu kita tandakan nah seperti ini lalu klik save ini kalau kita sudah mengetahui pasti ya PT Angin Ribut itu ada di mana nah kita dapat bikin seperti ini ini namanya point of interest seperti rumah ini dapat anda lihat disini rumah sakit dokter UN Surakarta ini kan ada tulisan H nah ini namanya point of interest kalau di peta Google ya tapi kalau PT Angin Ribut ini belum ada di peta Google kita dapat menambahkannya sendiri eee tetapi hanya terdaftar di web tracking kita ya seperti tadi PT Angin Ribut nah posisinya ada disana nah terus gunanya ini seperti apa gitu ya kita dapat melihat disini kita lihat demo 3 ya nah ini akan keluar seperti ini nearest marker ya eee 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 marker yang terdekat dari eee kendaraan demo 3 ini adalah di PT Angin Ribut ya berapa eee jaraknya dengan PT Angin Ribut itu kira-kira 0,33 km dari jadi dari garis ini sini ke sini itu kira-kira 0,33 km eee nah sekarang gimana kita ingin membuat routes ya jadi kita ingin misalnya mobil eee kita kasih contoh ya nah ya 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 ini sebagai salah satu contoh ini bisa kita ganti warnanya apa saja jadi sekarang kendaraan ini misalnya ini pool kendaraan dia akan kita arahkan tujuannya ke stasiun Solo Jebres nah kita ingin kendaraan itu melewati jalan yang telah ditentukan kita kasih tau Pak Supir kamu harus lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini kamu tidak boleh menyimpang bagaimana cara membuatnya kita klik ini ini sebagai contoh saja ini defisiasi salahnya jadi 0,5 0,5 itu maksudnya 0,5 meter jadi mobil itu boleh menyimpang dari titik ini, dari garis ini hanya 0,5 meter dari garis tersebut ya, itu maksudnya terus kita save sekarang sudah jadi jadi mobil ini nanti harus jalan lewat ini, jalan ini terus jalan sini terus dan sampai di sini ya itu namanya untuk kegunaan dari routes tersebut jadi kita ingin mengetahui ya super itu menyimpang dari yang arahan yang kita sudah atur atau tidak gitu ya sekarang zones nah zones ini adalah untuk pembuatan geofence tadi seperti yang saya ceritakan kita membuat zone in dan zone out kita ingin mengetahui apa mobil itu telah di hal ini kita mungkin mencontohkan stasiun tadi ya stasiun sel oke color nya seperti ini ya lalu saya bikin gambar saya belum lagi saya ingin tahu mobil itu masuknya jam berapa zone ininya jam berapa jika anda bikin ini misalnya titik awal pertama kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ya dari titik ini anda harus kembali titik klik titik pertama ya kalau tidak anda klik nanti ada informasi kesalahan di sebelah kanan ini biasanya ada informasinya tapi kalau anda sudah klik ini dia itu tidak ada garis lagi yang ketarik nah klik save nah jadi dia nah nanti ya ceritanya ceritanya nanti kendaraan ini jalan lewat yang disini ya nanti pas masuk dari poligon berwarna hijau ini nanti kita akan ketahuan jam berapa ya nah ini juga seperti ada disini near zone nya ke stasiun solo jebres jaraknya itu kira-kira 1,53 km ini near yang terdekat dari kendaraan ini terkendaraan demo 3 ini pada saat tersebut ya pada saat itu sekarang bagaimana kita ingin mendapatkan reportnya ya untuk mendapatkan reportnya tinggal klik setting ya pilih events ya plus ya kita masukin ini kita masukin ya sekarang kita bikin yang untuk routes ya oke kita masukin ya ini kita untuk mengetahui yang kita ya ini bisa pilih route in atau route out jadi kalau anda bisa pilih ini dia masuk ke jalan itu pada jam berapa atau dia keluar jalur itu jam berapa itu bisa ketahuan jadi yang yang penting itu kan sebenarnya route out kan ya jadi pilih route out ya sistem message centang sound alert ya kita pilih suaranya seperti itu ya oke terus pilih kendaraannya nah ini seperti hold control to select multiple items soalnya 51 sama 53 saya ingin masukin semuanya terus route ya pilih stasiun solute oke ya lalu klik save oh iya jika anda ingin memasukkan email ya tinggal masukkan email anda aa email dot com jadi pada saat itu ya jika dia keluar dari jalur itu akan ada emailnya langsung kepada anda untuk fitur SMS saat ini fitur ini tidak kami aktifkan hingga saat ini ya terus untuk zone geofence ya kita bisa masukkan ya geofence kita ingin tahu dia masuk jam berapa ya drone in sama juga tentang ini ya penelan nilai anda sudah semua nanti pada saat kendaraan ini mulai berjalan nah itu ada langsung reportnya via email atau sistem message sistem message itu akan keluar di tampilan kanan disini akan keluar nah terus jika anda tidak ingin secara ingin secara jika anda mendapatkan secara real time anda juga pengen recapnya keseluruhan ya anda juga bisa lewat fitur report ini ya misalnya report oke kita masukkan ingin masuk ke datanya zone in zone out ya pilih ingin dalam bentuk html atau xll xls ini kita bukanya di excel html kita bisa buka di browser ya untuk show address ini untuk menampilkan nama jalan yang dilewati oleh kendaraan tadi ya terus pilih bisa tidak masukin yang satu dan tiga di zona ini stasiun 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 seperti tadi ini reportnya seperti apa email 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 atau email schedule setiap hari anda ingin mendapat laporan biasanya itu pada jam 00 akan dikirimkan oleh server kami ke email anda jika anda sudah mencintang ini maka disini bisa anda abad ini sudah ada emailnya disini jadi setiap hari nanti laporannya akan masuk ke email anda oke sekian untuk guide web tracking kami untuk hari ini mudah-mudahan berguna dan dapat anda maksimalkan pada masing-masing kendaraan yang anda miliki terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!